Dewi Kebuang Hitam Jilid 6. Tak mungkin, hamba mengenal baik watak Kandahan Dewa, Sri Baginda. Dia setia pada negara dan junjungannya. Tak percaya hamba kalau dia sampai terbujuk atau bekerja pada orang lain. Kandahan Dewa boleh dipercaya dan paduka tak usah khawatir. Begitulah alasan Seng Raja diketahui. Sedang Han Dewa sendiri, benarkah semata ingin tenang dan hidup tenteram di pegunungan? Sebenarnya juga sebuah dalih saja. Tokoh atau orang gagah ini ada tak menyukai beberapa watak rajanya, diantaranya gejala akhir-akhir ini, yakni Raja ingin meluaskan daerah dan mengganggu wilayah lain, berdalih melindungi rakyat di luar Magada tapi sebenarnya meluaskan wilayah dengannya. Dengan mengusir suku nomad, bangsa perantau, untuk memperbesar wilayah negeri sendiri. Itu tak benar, Sri Baginda mulai serakah, demikian tokoh itu suatu hari berkata pada istrinya, seorang wanita cantik yang masih menarik. Kalau ingin melindungi rakyat kenapa harus mengganggu suku lain? Bukankah pengusiran terhadap kaum nomad itu berarti menyengsarakan orang lain dan mempersempit ruang hidup mereka? Ah, adik Yonaga harus diberitahu, istriku. Biar besok aku kesana dan menyatakan ketidaksenanganku. Benar saja, tokoh ini lalu menemui adiknya, adik seperguruan. Tapi apa jawab adiknya? Ah, kau keliru, kanda. Kami atau Sri Baginda tak bermaksud mempersempit ruang hidup atau gerak orang lain. Kaum nomad itu sebenarnya sudah diperingati, mereka suka mengganggu perbatasan, mendirikan kemah dan berburu di sana. Dan kami yang justru merasa terganggu dan ingin memperingati mereka lalu menyuruh masuk dan bergabung sebagai rakyat Magada. Tapi apa jawab mereka? Sombong sekali, kanda. Mereka bilang negeri kecil kita tak dapat menghidupi mereka, wilayahnya terlalu sempit dan mereka bisa mati kelaparan kalau menjadi rakyat Magada. Coba, apa ini bukan sebuah hinaan? Hektometer, lalu? Lalu kami usir, kanda, tentu saja terpaksa mempergunakan kekerasan. Kalau mereka itu tahu diri dan mau bicara baik-baik tentu kami tak akan mengebahnya dan mereka boleh bebas berkeliaran. Tapi mereka kurang ajar, terpaksa dikerasi dan perbatasan tak boleh diinjak mereka. Tapi kalian meluaskan wilayah, menjalankan hukum rimba. Ah, jangan begitu, kanda. Wilayah selebar 10 km itu adalah wilayah padang rumput, tak bertuan. Kami justru mempergunakannya untuk kesejahteraan rakyat Magada. Coba, tidakkah kanda lihat bahwa ratusan peternak kita mencari makannya di sana? Menggembala dan hidup dengan tenang. Kalau kami tak melindungi atau menjaga tentu mereka diserang atau diserbu suku-suku nomad itu, kanda. Tapi karena kami ingin menghidupi dan menyejahterakan rakyat maka kami berjaga di sana dan wilayah kosong itu kami pergunakan. Itu bukan milik kaum nomad, itu wilayah kosong dan siapapun berhak memakai asal demi kepentingan orang banyak. Di sini tokoh ini kalah. Dia memang kurang pandai bicara, Yonaga adalah seorang pandai sekaligus negarawan besar, meskipun hidup di negeri kecil. Dan ketika alasan itu dapat diterima dan perluasan wilayah memang mengenai tempat kosong yang tidak bertuan maka Han Lua pulang meskipun Gan Jalan tidak puas mengganggu hatinya. Dia memang dapat menerima, tapi karena suku nomad terpaksa menyingkir dan itu berarti suku pengembara itu harus berjuang lebih keras di tempat lain maka semacam perasaan tidak tega hingga di hati pendekar ini. Tau Han Bo? Seperti itulah tokoh atau keturunan dari murid tertua seru diva itu, lembut dan lemah hati. Dan bagaimana dengan Yonaga sendiri? Penangkah perasaannya setelah ditegur saudara tuanya? Tidak. Yonaga dianggiam khawatir. Betapapun dia merasa tak enak akan teguran kakaknya itu, karena pengusiran terhadap suku nomad itu sesungguhnya berasal dari dia dan rajanya. Kita harus menjadi bangsa yang kuat, juga besar. Bagaimana kalau Seri Baginda meluaskan wilayah dengan menggempur suku-suku di sekitar perbatasan begitu mula-mula Yonaga memancing percakapan, memang akhir-akhir ini timbul semacam ide untuk mengembangkan bangsanya, ingin Magada menjadi negara yang besar dan kuat, seperti Tiongkok umpamanya, negara tetangga yang besar dan banyak penduduknya itu. Dan Raja Urugata yang terbelalak mendengar itu tiba-tiba tertawa. Bagaimana keinginanmu bisa sama dengan keinginanku, Yonaga? Apa kau bilang? Coba sebutkan lagi. Hamba ingin Magada menjadi negara yang besar dan kuat, Seri Baginda, juga luas wilayahnya dengan menggempur suku-suku lain. Kalau paduka setuju barangkali dapat kita kerjakan ini dengan rencana yang matang. Haha cocok. Aku pribadi ingin mencetuskan ide ini, Yonaga, tapi ragu dan khawatir kalau banyak yang tak setuju. Kau umpamanya, atau saudara-saudaramu yang lain yang barangkali menolak? Ah, tidak. Hamba ingin Magada lebih maju lagi, Seri Baginda. Dan kalau ada yang tak setuju tentunya kita beritahu alasan kita hingga mereka dapat menerima. Kau ada akal? Bagaimana kira-kira? Hamba pribadi belum menemukan rencana yang matang, Seri Baginda, baru sekedar gagasan kalau paduka setuju. Kalau tidak tentu saja hamba mencabut gagasan hamba ini dan tidak hamba teruskan. Ah, tidak. Aku setuju Raja Urugata buru-buru tertawa, mengangkat lengannya. Aka setuju kalau demi negara dan bangsa kita, Yonaga. Coba kita lanjutkan bagaimana maumu. Hektometer, kini bukan sekedar mau hamba, Seri Baginda, melainkan maunya paduka juga. Yaya, kau benar seng Raja terbahak, ini maunya kita berdua, Yonaga. Coba bicarakan bagaimana baiknya dan apa kira-kira yang harus kita lakukan. Hamba pikir suku nomad di dekat perbatasan itu harus diusir, wilayahnya kita rampas dan masukkan ke wilayah kita. Tidak berbahaya? Tidak, Seri Baginda. Paduka tak perlu takut. Ah, bukan itu, menteriku. Maksudku apakah tidak ada yang protes kalau kita melakukan ini? Siapa yang protes? Kita berkuasa, paduka. Dan tak ada seorangpun di negeri ini yang berani protes. Hektometer, kau lupa. Saudaramu Handewa amat jujur tapi tegas, Yonaga. Aku khawatir dia dengar ini dan menyatakan protes. Kandahan Dewaya. Hektometer dan Yonaga yang tiba-tiba tertegur dan diam mendadak mengerutkan keningnya. Benar, kakaknya tertua itu bisa tak senang. Handewa terkenal sebagai saudara tua yang ingin bersikap adil, jujur. Tak suka mengganggu dan diganggu. Kalau dia mendengar tentang ini dan datang menegur tentu harus disiapkan segudang siasat untuk menangkis. Bagaimana akal? Yonaga tiba-tiba tersenyum. Dalam waktu relatif cepat dia telah menemukan jawabannya, berbisik-bisik pada raja. Dan Urugata pun terliak, kaget tapi akhirnya girang, bertepuk tangan. Dan ketika Yonaga selesai bicara dan raja setuju maka raja terbahak menekpuk pundak menterinya. Bagus, cocok, menteriku. Lakukan itu dan kerjakanlah. Kalau suku nomad mau bergabung dengan kita maka ada alasan kita untuk mengusir. Benar, mereka harus dipojokan dan buat supaya melawan. Kasaku suk selesai. Pembicaraan tingkat tinggi rampung, tak ada yang tahu apa yang dibicarakan itu tapi keesokan harinya Yonaga, menteri yang sekaligus menjadi Panglima Magada itu memerintahkan pembersihan. Suku-suku pengembara di luar perbatasan dipaksa masuk, masuk sebagai rakyat Magada. Dan karena perintah ini turun dengan tegas dan bawahan yang menerima juga melaksanakannya dengan tegas maka ada kesan keras dan mau menangnya sendiri saja dari aparat yang melaksanakan. Kaum nomad dibentak dan ditakut-takuti, jumlah mereka cukup banyak, terdiri dari lelaki perempuan dan anak-anak, hampir 700 jumlahnya. Tentu saja mereka menolak. Suku pengembara yang biasa hidup merdeka ini tak mau menjadi suku yang diikat, tak mau masuk sebagai rakyat Magada. Dan ketika ribut-ribut terjadi dan pasukan dari Magada bertangan besi akhirnya yang melawan ditangkap dan dihajar. Perempuan dan anak-anak menjerit, ketakutan. Pemimpin mereka, Saguli, dibunuh. Bawahan Yonaga ini benar-benar keras dan tidak kenal ampun. Dan ketika mereka hendak menyerang dan kepanikan terjadi antara suku pengembara itu akhirnya kaum nomad ini melarikan diri dan kocar kacir, tempat mereka diduduki dan akhirnya begitulah, dikuasai dan Magada pun memperlebar sayap. Dan karena semuanya itu berjalan cepat dan handewa tentu saja tidak tahu maka apa yang terjadi itu tak banyak terwar dan negeri kecil ini pun melebar 10 km di luar perbatasan. Yonaga tersenyum puas. Dia telah menyuruh anak buahnya mengajak dulu suku pengembara itu bergabung, satu perhitungan yang sudah diduga pasti ditolak. Kaum pengembara itu adalah kaum yang biasa hidup bebas merdeka, tak mungkin menerima dan tentu melawan. Dan ketika perhitungannya benar dan dia memerintahkan agar mengusir saja kaum nomad itu kalau tak mau menjadi rakyat Magada maka apa yang dikehendaki tercapai, Magada menjadi luas sedikit dan rakyat pun diberi tempat yang lebih lega. Ratusan peternak dan petani mulai ditempatkan di situ, tentu saja tidak cuma-cuma. Mereka dikenakan pajak. Jadi penghasilan raja dan istana juga bertambah. Dan ketika semuanya berjalan mulus dan sesuai rencana maka ide mulai dikembangkan dan ingin lebih diperbesar. Rakyat kita akan semakin terus bertambah, bagaimana kalau kita menundukkan negeri-negeri lain yang berlebihan wilayahnya, Sri Baginda? Negeri Songa umpamanya, atau Ili? Hektometer Raja terkejut. Kau tak takut, Ionaga? Bagaimana saudara-saudaramu dapat diatasi, Sri Baginda? Dan tentu saja semuanya ini harus dilakukan dengan akal. Bagaimana maksudmu? Kita buka dengan persahabatan. Kita ajak mereka berteman dan setelah itu kita ajak mereka mengakui kebesaran kita. Mengakui? Haha, memaksa maksudmu. Kurang lebih begitu, Baginda. Tapi secara diplomatis kita katakan mengakui, lebih enak didengar dan tidak kasar. Raja tertawa bergelak. Apa yang diomongkan menterinya ini cocok dengan keinginannya, pas sekali. Dia pun memang ingin Magada menjadi negara yang besar, berpengaruh. Tak puas rasanya hidup sehari-hari dengan rakyat yang itu-itu saja. Negerinya harus diperluas, rakyat pun ditambah. Dan ketika hari itu menterinya mengajak meluaskan wilayah dan kali ini tetangga mereka, negeti sengah atau ili diincar maka raja terbahak gembira dan setuju. Pengakuan atas suatu negara lain oleh negeri yang lebih kecil berarti pemasukan income pada saat itu, negeri yang mengakui akan mengiring upeti setiap tahun. Jadi Magada akan semakin kaya dan kuat. Dengan lain kata, Songa dan ili akan menjadi negeri taklukan bagi Magada. Diharap saja mereka takluk tanpa kekerasan. Kewibawanan dan pengaruh Magada rasanya lebih dari cukup untuk menggertak dua negara tetangga itu, Yonaga cukup ditakuti dan disegani. Dan ketika raja setuju dan kembali kasak kusuk dibicarakan tanpa ada yang tahu maka tak lama kemudian raja mengutus menteri ini ke Songa dan ili berdalih mengikat persahabatan coba mempengaruhi dua tetangga itu. Banar saja mereka gugup dan kaget melihat kedatangan Yonaga. Seng menteri bersikap ramah dan lembut, mula-mula halus. Tapi ketika persahabatan mulai berjalan baik dan perlahan tetapi pasti menteri ini mengadakan tekanan-tekanan terselubung maka tanpa disadari atau dinyana mendadak hubungan mulai menguntungkan menteri itu, menguntungkan Magada. Tukar-menukar di antara mereka berjalan tak imbang, impor-ekspor membuat Magada surplus sementara ili dan Songa minus. Dan ketika mereka sadar tapi terlambat maka kesempatan ini dipergunakan menteri itu untuk menjatuhkan mental lawan, meminta Songa dan ili mengakui kebesaran Magada dan tentu saja setiap tahun mengiring upeti. Magada yang berhasil menguasai ekonomi kedua negara sahabat itu benar-benar sebagai raja-deraja, ditolak tentu akan segera menjatuhkan sanksi ekonomi. Ini pukulan bagi dua negeri kecil itu, pukulan berat, tentu saja Songa dan ili tak berani. Dan ketika Yonaga tersenyum dan menang tanpa perang maka Magada menjadikan tetangga itu sebagai negara satelit. Hebat, haha, hebat sekali. Taktik dan akalmu luar biasa sekali, Yonaga. Baru kali ini Magada menundukkan musuh tanpa kekerasan. Wah, benar-benar hebat. Kekaguman dan pujian jatuh pada menteri ini. Yonaga tersenyum-senyum. Memang begitu, sebuah negara kalau sudah dijatuhkan dulu ekonominya tentu menyerah. Tak ada orang atau negara yang dapat hidup tanpa kekuatan ekonomi. Kini tinggal Magada mengatur atau menyetelan dari jarak jauh agar dua negeri itu tetap di bawah kekuasaan, tak boleh mereka dibiarkan mendapat angin dan bangkit. Ini dapat membahayakan negeri penguasa. Dan ketika kian lama cengkeraman Magada kian kuat terhadap dua taklukannya maka Songa dan Ili benar-benar dibuat tak berkutik, geram di belakang tapi tak dapat berbuat apa-apa. Kini mereka tahu atas siasat siapa semuanya itu terjadi, kagum dan marah terhadap menteri sekaligus Panglima Magada itu. Yonaga memang cerdik. Dan ketika berjalan dari bulan ke bulan maka Yonaga sendiri, bersama rajanya, siap-siap mengerjakan yang lain dan mulai mengincar Tiongkok. Kau gila Urugata mula-mula terkejut. Di sana ada menteri Hu dan lain-lain, Yonaga. Dan kabarnya negeri itu menyimpan banyak orang-orang pandai, jangan disamakan dengan Songa dan Ili. Ah, itu semua dapat diatur, Sri Baginda, Yonaga, sebagaimana biasa tersenyum. Hamba dapat mengatur itu dan yakin berhasil. Kaisar hanya memiliki menteri Hu Kang itu saja, yang lain-lain kabarnya penjilat dan bangsa cacungguk. Kalau menteri ini dapat dibereskan dan kita terus maju tentu semuanya mudah. Hanya orang-orang Kang O, persilatan, itu yang tak gampang diatur, mereka kabarnya cukup berbahaya dan biar hamba selidiki dulu. Seng Raja tertegun. Yonaga lalu menceritakan bahwa Tiong Goan hanya bertumpu pada Hu Taijin Menteri Hu Kang itu. Bahwa pejabat-pejabat yang lain tak memiliki kelihayan seperti menteri itu dan hanya menteri inilah yang patut diperhatikan. Rata-rata pembantu kaisar hanya penjilat dan kaum rendahan, tak perlu ditakuti. Tapi ketika Yonaga menceritakan tentang orang-orang Kang Owinya di mana Tiong Goan terkenal banyak menyembunyikan orang-orang pandainya maka menteri ini tidak mengedipkan mata. Yang susah ialah orang-orang liar itu. Mereka dapat bersatu dan menghadapi kita. Maka kalau kita mampu merangkul mereka dan bersahabat dengan mereka tentu kaisar gampauk dijatuhkan dan kita berkuasa. Lalu bagaimana? Hamba telah mengiring orang-orang hamba, Sri Baginda. Tapi rencana ini tak bisa dikerjakan cepat-cepat. Kita harus hati-hati. Bagaimana kalau bersiasat seperti terhadap Songa dan Ili itu mempergunakan senjata ekonomi? Ya. Ah, bisa saja, Sri Baginda. Tapi Menteri Hu Kang itu kabarnya pandai. Dia segera waspada begitu kita membuat ketidakseimbangan. Tentu repot, dia akan curiga karena menteri ini terkenal banyak pengalaman dan salah-salah memutuskan hubungan dagang. Tapi kita belum mencoba seng raja penasaran, bersinar-sinar, membayangkan dapat menguasai negara besar itu dan menjadi kaisar, teringat keberhasilan menterinya terhadap dua tetangga mereka, Songa dan Ili. Barangkali dicoba saja dulu, menteriku. Kalau perlu, kau memulai perlawatan ke sana dan lihat keadaan secara langsung. Sabar, Yonaga tersenyum hati-hati. Sasaran kita kali ini bukan kelas ceri, Sri Baginda. Melainkan kelas raksasa yang membuat kita harus hati-hati. Biar hamba rundingkan ini dengan saudara-saudara hamba yang lain. Begitulah, Yonaga mulai berhasil membuat rajanya berdegup kencang. Apa yang direncanakan memang hebat, siap mencaplok negara besar, bukan main, ini benar-benar pekerjaan raksasa. Dan Yonaga membicarakan itu dengan dua saudaranya yang lain, Yosukye dan Tan Hang Lok, ayah Hang Siu, ternyata yang menyambut baik hanya Tan Hang Lok itu. Aku tak ingin ditegurkan dahan dewa, baiknya niat itu diurungkan saja dan jangan mencari perkara. Begitu Yosukye menolak, mengejutkan Yonaga. Tapi Hang Lok yang sependapat dengan kakaknya, Yonaga, ternyata bersikap sebaliknya. Tidak, aku setuju, Kanda. Suheng Yonaga benar. Ini demi kebesaran dan keagungan kita. Kalau Magada dapat menjadi besar dan kuat tentu dunia mengangkat kita. Magada yang kecil harus menjadi negara yang besar. Keberhasilan kita terhadap Songa dan Ili perlu dicobakan terhadap bangsa Han itu. Tiongkok harus kita taklukan. Yonaga, sebagaimana biasa tersenyum saja. Dia tidak buru-buru mengerutkan kening mendengar tolakan adiknya paling dekat. Maklum, Yosukye ini memang hampir mirip dengan kakaknya tertua, Han Dewa. Tapi karena dia mempunyai adik lain lagi yang menjus di Menteri Urusan Pangan bernama Giam Lun, Ayah Giam Hing, Yonaga tidak putus asa. Ini kehendak seribaginda, katanya bohong. Kalau adik Yosukye tak setuju tentu boleh-boleh saja. Aku ingin menghubungi adik Giam Lun. Giam Lun, Ayah Giam Hing dihubungi. Ternyata tidak seperti Yosukye justru Ayah Giam Hing melonjak girang. Apa yang direncanakan disambut baik. Dan karena Yosukye menghadapi tiga lawan satu akhirnya Menteri Penasihat ini menarik napas tak mau ikut campur. Aku pasif. Kalau seribaginda menghendaki begitu terserah kalian aku tak mau campur tangan, Yosukye keluar ruangan. Bagaimana pendapatmu Yonaga menanya adiknya di sebelah kiri, Giam Lun apakah kita mesti memberi tau kandahan doa? Ah, tak usah. Kie Eng, kakak Kie, tentu bakal memberi tau kandahan doa, Su Heng. Tapi karena ini rencana seribaginda kita sebagai bawahan hanya tinggal menurut dan melaksanakan perintah. Bagus, cocok. Aku setuju pendapatmu, Lun T, adik Lun. Dan ku harap kita bertiga kelak dapat menghadapi bersama ketidaksenangan kandahan doa. Paling-paling Kie T, adik Kie, yang berdiri di pihak sana, dua lawan tiga. Hektometer, dua lawan tiga bukan untuk bermusuhan, Su Heng, Hang Lok, Ayah Hang Siu mengingatkan. Kita semata bekerja demi keinginan seribaginda dan tidak memecah keluarga sendiri. Tentu, tentu Yonaga tertawa lebar. Aku juga bukan memaksudkan permusuhan pribadi, Lok T, adik Lok. Hanya menyatakan bahwa pihak kita ada tiga sementara Yosukye dan kandahan doa hanya dua. Kalau kita mengambil suara maka kita lebih banyak, itu saja maksudku. Baik, dan mereka yang segera berunding dan mencari kata sepakat akhirnya setuju untuk pergi ke Tionggoan, menyelidik. Seribaginda menghendaki aku, tapi aku tak ingin buru-buru dikenal. Bagaimana kalau kalian atau seorang di antara kalian? Tidak, aku mempunyai pikiran lain, Su Heng. Kita atur saja dua anak kita ke kota Raja Giam Lun menyatakan pendapat. Ku dengar bahwa peta peninggalan leluar kita di bawah Menteri Hukeng. Ah Yonaga terbelalak, pembicaraan tiba-tiba beralih ke hal lain. Kau yakin, Lunte? Kau tidak salah? Aku yakin, Kanda. Dan aku merasa pasti. Karena itu kirim saja dua anak-anak kita mendatangi Menteri itu. Kalau dia mengaku dan menyatakan memegang maka kita mempunyai alasan untuk berhadapan dengan Menteri ini Dan justru permusuhan dapat dikobarkan kalau dia melawan Hektometer, Sri Baginda tak menghendaki perang Lunte Ingat jumlah mereka yang lebih banyak dibanding kita Benar, tapi kita dapat mendatangi secara pribadi Menteri ini, Su Heng Kalau dia menolak dan mempersulit kita tentu Kaisar dapat diminta keadilannya untuk menghukum Menterinya itu Yonaga Girang Ini berita baru, Hukeng ternyata menyimpan peta warisan keluarga mereka Sangguh tak disangka Dan ketika hari itu mereka berunding dan sepakat mengirim Hang Siu dan Giam Hing Yang telah kita kenal di muka Maka dua pemuda itu ke kota Raja Manemui Hau Taijin Dan kita tahu selanjutnya, Hang Siu dan Giam Hing gagal Dua pemuda itu akhirnya kembali ke Magada dan melapor semuanya Dan ketika Yonaga mendengar kelihayan Menteri itu dan siap melabrak ke sana Maka peristiwa baru terjadi di Magada Tanda bintang Sore itu, di ibu kota Magada, Hindi, seorang gadis melenggang santai Dia berpakaian tambal-tambalan, cantik namun sederhana dengan tongkat di tangan Kaki bergerak dan tongkat pun mencokel-cokel, bebatuan dan kerikil kecil berhamburan di muka kakinya Aneh gadis ini, sejak siang tak pernah ia berhenti dan berkeliling saja mengitari ibu kota kerajaan itu, tak makan tak minun Tapi ketika matahari akan tenggelam dan rupanya capai juga ia melenggang mendadak gadis ini berhenti dan seolah tidak disengaja duduk di luar tembok istana Hei, jangan disitu Seorang pengawal melihat, membentak dan mengusir namun gadis berpakaian tambalan itu tersenyum Ia menoleh tapi tak menggulberis, dan ketika si pengawal kembali membentak dan kini melangkah mendekati tiba-tiba gadis itu berdiri, mengusap mukanya yang penuh debu dan justru menanti pengawal itu dekat Ada air? Aku haus pertanyaan itu membuat si pengawal tertegun, kini melihat seorang gadis asing yang jelas bukan bangsa sendiri Seorang wanita atau gadis haun yang berkulit kuning bersih, pakaiannya kotor dan wajah sedikit kehitaman kena panas Dia tertegun, dan ketika tongkat itu bergerak dan kembali sebuah pertanyaan merdu memasuki telinganya Akhirnya pengawal ini menyeringai dan mengamati penuh perhatian Kau siapa? Dari mana? Tanda petik Aku perantau, likai, pengemis perempuan Tanda petik Hektometer, aku tahu kau pengemis, tapi wajahmu terlalu cantik untuk pengemis Hektometer, kau mau apa, gadis aneh? Kenapa berhenti di sini? Daerah ini wilayah istana, tak Boleh didekati orang dan kau pergilah Kalau teman-temanku tahu tentu kau mendapat kesulitan dan bisa ditangkap Aku tak bersalah, kenapa ditangkap kau mendekati istana, ini kesalahan Hektometer, kalau begitu aku harus pergi Baiklah, tapi beri minum dulu, aku haus Si pengawal melengat Dia melihat mulut yang kering dan bibir yang berkecap-kecap Gadis itu memang benar-benar kelihatan haus Dan karena tak curiga dan mengangguk tersenyum lebar Tiba-tiba dia membalik dan masuk ke gardu jaga Mengambil air minum yang ditaruh di poci besar Persediaan untuknya Tapi ketika dia kembali dan mau memberikan itu Mendadak gadis yang dilihatnya lenyap entah kemana Eh pengawal terbelalak Kemana dia lalu mencari dan menoleh di sekitar Akhirnya pengawal ini mengumpat dan memaki-maki Tak menemukan gadis yang dimaksud dan di gardu yang lain Pengawal di dalam ribut-ribut Mereka, terdiri dari tiga orang Melihat seorang gadis pengemis duduk di sudut Melenggut nikmat dan tampaknya tidur-tidur ayam Didekati tapi tiba-tiba lenyap Dan ketika tiga pengawal ini juga mencari sambil berkauk-kauk Maka di pintu gerbang ketiga Hampir di pendopo istana gadis itu ternyata sudah ada di situ Berhadapan dengan tujuh pengawal yang terbelalak kaget Siapa kau bentakan ini sudah disusul dengan todongan tombak Gadis pengemis itu tahu-tahu muncul begitu saja Tak diketahui dari mana dan kini mereka mengepung Yang diketpung senyum-senyum saja dan mereka tertegun Dan ketika seorang di antaranya menggetarkan tombak dan bertanya dengan suara keras Maka gadis itu menjawab lembut Aku pengelana miskin, ingin bertemu paduka yonaga Untuk apa? Ada keperluan apa? Melamar pekerjaan Tanda petik Heh pengawal bertombak terkejut Jangan kau main-main, gadis aneh Tak ada pekerjaan di sini dan tak bisa kau bertemu Yotai Jin, menteri yoh dan mendekatkan matu Tombak menakut-nakuti gadis itu Pengawal ini membentak Sekarang pergilah, atau kami akan menangkapmu Gadis itu, yang tetap tenang tiba-tiba tertawa Kalian demikian galak katanya Apakah Yotai Jin mendidik kalian untuk bersikap kasar kepada rakyat kecil? Eh, pengawal-pengawal rendahan Aku tak mau pergi kalau kalian tak membawaku kepada Yotai Jin Dan mendorong tombak yang didekatkan ke lambungnya Tiba-tiba gadis ini menekuk dan kek Metu, tombak patah Hei isi pengawal terkesiap Mundur dengan kaget Kau berani melawan? Kau akan, kata-katanya terhenti Gadis itu menggerakkan jari dan sebuah totokan tanpa suara tepat Mengenai jalan darah di bawah leher Pengawal ini mengeluh dan Terguling Dan ketika kawan-kawannya melihat tombak terlepas dan pengawal itu roboh Akhirnya seruan kaget dan panik terdengar di sana-sini Siluman Dia iblis Tapi ketika mereka mendengar kekeh dan tawa yang merdu tahu-tahu gadis ini berkelebat lenyap dan hilang dari tengah-tengah mereka Hantu, dia peri tanda seru Keadaan menjadi lebih ribut Tujuh pengawal ini tak tahu apa yang terjadi, siapa dan kemana pula gadis itu pergi Tapi sementara mereka menolong teman mereka yang tertotok dan mau melapor ke dalam Ternyata di dalam, di pendopo istana itu terdengar suara dentang senjata dan suara perkelahian Disusul jerit dan pekek kaget serta terlemparnya beberapa tubuh yang terbanting keluar Mereka semua menjerit menyatakan ada siluman Tombak dan pedang patah-patah dan saat itu muncullah Yosukie, sang menteri penasihat Dan ketika menteri itu berkelebat tapi siluman yang dicari sudah masuk ke dalam Entah kemana lagi maka istana tiba-tiba menjadi geger dan gaduh Seseorang masuk ke dalam, seorang pengemis perempuan Bukan, seorang siluman, taijin, hamba dilempar dan tahu-tahu roboh siapa dia Iblis Dia hui suara gaduh terdengar di dapur istana, jauh di belakang Di sana para pelayan dan kokilari berserabutan, masing-masing berteriak mencari selamat sendiri-sendiri Yosukie tentu marah Dan ketika suara itu semakin ramai dan piring serta gelas terdengar di banting dan pecah tak keruan Akhirnya menteri ini sudah melesat dan menuju ke tempat itu Melihat seorang gadis tertawa-tawa menyambari makanan dan buah-buahan Melahap dan menelan begitu saja seperti orang kelaparan Gadis itu adalah pengemis jebel yang lusuh pakaiannya Itulah gadis yang dilihat para pengawal Dan ketika menteri itu berkelebat masuk dan seorang lain lagi menyambar dari pintu samping Maka seorang gadis gagah telah berdiri di situ membentak gadis pengemis ini Di samping Yosukie Gadis siluman, kau siapa berani mengacau di tempat ini? Mau apa kau membuat tunar? Turun, ku bunuh kau nanti Gadis itu, si gadis pengemis tertawa-tawa di belandar istana Dapur istana ini cukup tinggi, dianongkrong di sana dengan sebuah paha angsa Tapi ketika Yosukie dan seorang gadis cantik mementaknya di situ tiba-tiba gadis melayang turun dan Hinggap di depan dua orang itu dengan gerakan ringan, mulutnya berlepotan minyak, melihat banyak pengawal sudah mengurung Hehehe, aku mencari menteri Tahukah kau di mana dia dan dapatkah mempertemukan aku dengannya? Aku menteri Yosukie, seng menteri penasihat maju dengan metu bersinar-sinar Ada apa kau mencari aku dan membuat ribut di sini? Kau menteri Yonaga? Bukan, aku Yosukie Yonaga adalah suhengku Ah, kalau begitu tak usah Aku mencari Yonaga dan gadis pengemis itu yang tertawa mengejek dan mencelat naik Tau-tau sudah duduk lagi di belandar, ongkang-ongkang kaki dan tak menghiraukan menteri penasihat itu Gadis di sebelahnya marah dan mau bergerak, melayang naik dan menyerang gadis pengemis itu Tapi belum dia membentak tahu-tahu menteri penasihat ini telah berkelebat dan hingga di belandar itu pula Jari menyambar Gadis aneh, kau rupanya keras kepala Baiklah, turun dan mari kita bicara di bawah siwit Seng menteri sudah menyerang, dua jarinya bergerak dan langsung Menotok pundak Gadis berpakaian pengemis mengelak tapi jari seng menteri tetap mengejar juga Terkejutlah dia Dan ketika jari tinggal seinci lagi dan Yosuke yakin Totokannya akan mengenam mendadak Gadis itu tertawa dan melempar tulang angsa yang sudah habis digerogoti dagingnya Jangan terburu-buru Nih, terimalah, plak dan tulang angsa yang hancur bertemu Totokan menteri itu tiba-tiba berhamburan dan menyambar wajah si menteri sendiri Sebagian menyerpih dan menyambar si gadis pengemis Tulang-tulang kecil yang hancur beterbangan itu bukan main tajamnya Terpaksa menteri ini mengebut dan menyampok Tapi ketika dia menggeram dan menghalau serpihan tulang-tulang itu mendadak lawan berjungkir balik dan menendang pahanya Das menteri ini terpelanting, jatuh ke bawah tapi dengan gerakan mengagumkan dia berjungkir balik Lawan yang menendang langsung disambar Si gadis pengemis berseru kaget karena pergelangan kakinya tertangkap Saat itu dia mau melayang naik, sang menteri justru melayang turun Dan karena mereka bertemu di tengah udara dan mau tidak mau gadis ini terseret jatuh Akhirnya dengan bentakan nyaring ia menggerakkan kaki satunya menghajar muka menteri itu Sambil berjungkir balik, terpaksa sang menteri melepas cengkeramannya dan masing-masing meluncur ke bawah Dan ketika dengan gerakan indah mereka sama-sama hinggap di lantai Dapur dan Yosukie memuji kelihayan lawan maka dua orang itu sudah berhadapan kembali dengan macu bersinar-sinar Aih, hebat! Kau gadis Han yang lihai? Han gadis itu agak berkeringat Dan kau pun pandai, Yotaijin Tapi bukan kau yang kucari lalu memandang menteri ini dengan senyum aneh gadis itu menyambung Yotaijin, aku ingin bertemu dengan menteri Yonaga Kalau kalian tidak menganggapku pengacau sebaiknya temukan aku dengan dia agar tak usah ribut-ribut Enaknya gadis di sebelah tiba-tiba melengking Kau telah membuat tonar dan ribut, gadis siluman Mana bisa tidak dianggap pengacau Kalau kau ingin bertemu paman Yonaga sebaiknya kau hadapi aku dulu dan setelah itu bicara lagi Kau siapa si gadis pengemis bertanya Aku Yos Yulan Puteri Yotaijin ini? Benar, dia ayahku, gadis siluman Karena itu pertanggung jawabkan dulu perbuatanmu di sini Ayah, biarku hadapi dia, lihat dan berdirilah di pinggir Wut dan Syulan yang legit menggerakkan tangannya tau-tau menampar dan melakukan serangan ke kepala Tidak ditangkis tapi si gadis pengemis mengelak, dikejar dan Syulan sudah menggerakkan kakinya pula Dan ketika tujuh-delapan serangan bertubi-tubi menghantam gadis pengemis ini dan gadis itu berlompatan menghindar terpaksa dia menggerakkan lengan kirinya dan untuk pertama kali suatu benturan tenaga terjadi Duk! Syulan terpental Puteri Yosukia ini terpekik, kaget dia marah serta menerjang lagi Kini dia mengelilingi lawan dan lenyap dengan serangannya yang cepat Tapi ketika lawan kembali menangkis dan suara dakduk membuat Syulan terdorong akhirnya gadis ini tertawa dan berseru Awas, sekarang aku membalas, adik cantik Hati-hati dan perhatikan kakiku Wut-wut tongkat di tangan bergerak, menangkis dan menghalau dan kali ini Syulan mengeluh Dia terhuyung dan terdesak Dan ketika tongkat diputar dan si gadis pengemis melengking tinggi si konyong-konyong kakinya bergerak silih berganti dan berputaran cepat di antara bayang-bayang tongkat Plak das Syulan terpelanting, menjerit dan terlempar dan dalam gebrakan begitu cepat tahu-tahu ia robok Gadis ini melompat bangun tapi lawan mengejar sambil tertawa Dua buah kaki turun naik dengan cepat, Syulan mau mengelak tapi terkena juga, gadis ini terpelanting dan kembali roboh Dan ketika ia mengeluh dan lawan mau menyudahi pertempuran tiba-tiba Yotai Jin berkelebat ke depan mementak garang Berhenti, duk sepasang lengan menteri itu bertemu kaki si gadis pengemis Ruangan tergetar dan gadis pengemis itu terdorong, menteri ini juga tergetar Dan ketika Yotai Jin terkejut melihat kehebatan kaki lawan maka Sin Lan, gadis cantik ini telah ditolongnya bangun Kau tak apa-apa tidak Mingyirlah, gadis ini bukan lawan Mu dan Yotai Jin yang bersinar memandang si gadis aneh lalu menyuruh pengawal mundur Melihat mereka mau bergerak dan menyerang Dan ketika dia memandang gadis itu dan Syulan gemetar serta pucat maka menteri ini bertanya Keren, Nona, kau siapa? Apa maksudmu sebenarnya mencari Suhengku? Dia tak ada di sini, kebetulan keluar Hektometer, aku Mei Hong Ken Mei Hong Mei Hong Dan kau, HMM, berpakaian tambal-tambalan Aku jadi teringat pada HWAI Kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang Ada hubungan apa kau dengan partai pengemis itu? Apa hubunganmu dengan HWAI Sien Kai, pengemis sakti baju kembang? Aku muridnya, kebetulan menjadi anggauta HWAI Kaipang pula Aha, begitukah? Lalu apa maksudmu kemari? Mencari pekerjaan Hektometer, kau men-men Yotai Jin menyelidik tajam Belum mendengar kematian HWAI Sien Kai yang tewas Maklum aga ada negeri kecil yang jauh dari kota raja Kau tak jujur menjawab pertanyaan, Nona Aku tak puas dengan jawabanmu dan ingin kepastian yang sungguh-sungguh Aku tidak bohong, Mei Hong tertawa Ternyata gadis yang dicari-cari bun HWAI adanya Aku serius, Yotai Jin Kalau kau percaya baik, tidak percaya juga tidak apa Mana bisa aku percaya? Lalu pekerjaan apa pula yang kau cari? Aku ingin menjadi kepala pengawal, Yotai Jin Boleh di mana saja asal di istana Menteri penasihat ini tiba-tiba curiga Selama ini Magada belum mengadakan hubungan diplomatik dengan Tiongkok Mereka masih belum saling kenal-mengenal Tapi melihat kelihayan gadis itu tiba-tiba menteri ini tertarik Hektometer, untuk mencari pekerjaan tak perlu suhengku direkpoti Aku pun bisa, aku juga berwenang Tapi tahukah kau apa syarat ingin menjadi kepala penawal? Katanya harus bisa merobohkan keluarga Yonaga Apa betul menteri ini tersenyum? Kau dengar dari mana? Nama Yonaga cukup terkenal, Tai Jin Katanya dia pun lihai Nah, aku coba-coba datang dan terus terang ingin menantangnya Haha menteri ini tertawa, melihat keterbukaan lawan Kau jujur, Nona, tapi juga sombong Mampukah kau sebagai murid seorang ketua pengemis menghadapi dan merobohkan keluarga Yonaga? Bagaimana kalau kau kalah? Kalah menang soal biasa, Tai Jin Tapi kalau belum bertanding tak ingin rasanya aku pulang dan meninggalkan negeri ini Bagus, kalau begitu kau boleh berhadapan dengan aku Aku pun keluarga Yonaga, mari main-main dan silakan menyerang Kulihat kau mempunyai keistimewaan dalam mempergunakan kakimu Mei Hang ditantang, Seng menteri sudah mengembangkan kedua lengannya dan bunyi berkerotok tiba-tiba timbul Kaki menteri itu direnggangkan dan Mei Hang melihat lawan bersiap Dan ketika siulan, puteri Yotai Jin itu mendekati ayahnya dan berbisik-bisik Maka menteri ini tersenyum mengulapkan lengan Jangan khawatir, dia tak dapat merobohkan aku begitu Mei Hang mendengar kata-kata Seng menteri ini Rupanya berupa jawaban untuk puterinya Siulan mengangguk dan tersenyum, lega Mei Hang mengerutkan kening dan mendongkol Dan ketika menteri Yotai memandangnya dan menyuruh dia menyerang Maka Mei Hang menggerakkan tongkat Tai Jin, katanya sombong Aku tak biasa menyerang duluan Kalau kau mau silahkan kau saja menyerang dan biarku beri kesempatan tiga jurus padamu Haha, bukan kau yang harus mengalah, Nona, melainkan aku Akulah yang akan mengalah tiga jurus kepadamu Kau seranglah, aku berada di rumahku sendiri Tapi aku harus menghormatimu, kau tuan rumah Itulah, justeru kau yang harus menyerangku dulu, Nona Sebagai tamu dan penantang yang baik mestinya kau menyerang dan maju dulu Silahkan, tak perlu sungkan Begitukah? Baik dan Mei Hang yang menggerakkan tongkat siap menyerang tiba-tiba menahan lagi Eh, kau keluarkan senjatamu Tidak, aku akan mengeluarkan kalau dibutuhkan, Nona Sebelum kau mendesak aku senjata tak mungkin dicabut Ayo, mulailah, jangan takut Mei Hang melengking Ejekan pada kalimat terakhir tadi membuat mukanya merah Dia telah mengenal tenaga menteri ini dan berkelebat Dan ketika lawan menyuruh dia maju dan menteri itu tertawa Tiba-tiba Mei Hang telah menggerakkan tongkat memukul menteri itu Mempergunakan sebuna jurus dari ilmu tongkatnya Hui Lyong Sin Tung Hoat Silat tongkat sakti naga terbang Tangan meliuk dan tongkat pun tiba-tiba menyambar Dan ketika menteri itu mengelak dan tongkat di balik tau-tau senjata tangan Mei Hang ini menghantam leher menteri itu dari samping dengan gerakan luar biasa Plakseng menteri menangkis, tongkat terpental dan Mei Hang terkejut Sinkang menteri itu membuat telapaknya pedas Dia membentak dan menerjang lagi Dan ketika lawan tersenyum dan Mei Hang melengking tiba-tiba gadis ini telah berkelebatan dengan tongkat menyambar-nyambar Naik turun bagai naga dan Yotai Jin berlompatan Ringan namun cepat menteri itu menghindari tongkat yang mengejar tubuhnya Mula-mula mengelak dan sesekali menangkis Tapi ketika tongkat bergerakian cepat dan menteri ini mengeluarkan seruan memuji Akhirnya Seng menteri lebih banyak menangkis daripada mengelak Plak-plak Untuk kedua kali Mei Hang tergetar Lawan tertawa dan kembali membuat tongkatnya mental Menteri ini mengejek dan Mei Hang panas Dan ketika lawan menangkis dan satu sambaran tongkat kembali menghantam menteri itu Tiba-tiba Mei Hang lenyap menyambar-nyambar mengeluarkan selutuh kepandayan tongkatnya Dielak dan ditangkis dan segera menteri itu didesak Yotai Jin terkejut Kedua tongkat yang mental bertemu tangkisannya selalu membalik lagi bagai naga menukik Kian lama sambaran tongkat kian berbahaya juga Dan ketika menteri itu merasa lawan menambah sinkangnya pula hingga tongkat hanya tergetar dan tidak terpental lagi Maka menteri ini kaget dan berseru memuji Hebat, sila tongkat yang hebat Luar biasa Mei Hang tertawa Sekarang dia dapat mendesak Seng menteri Yotai Jin kewalahan dan berkali-kali mundur Tapi ketika dia mendesak dan tongkat mengurung tubuh Seng menteri dari segala penjuru mendadak menteri ini mengibaskan lengannya ke kiri kanan dan jadilah dua batang lengannya sebagai dua batang pedang yang mengeluarkan suara mendengung Awas, ini ilmu silat keluarga ku, Nona Hati-hati, Seng plak tangan menteri itu menyampok, tongkat terbacok ujungnya dan Mei Hang kaget Tangan menteri itu tiba-tiba seolah pedang pusaka yang bukan main tajamnya, tongkatnya buntung, Mei Hang terpekik dan menyerang lagi, ditangkis dan kembali sebagian ujung tongkatnya terbabat Bukan main Dan ketika Seng menteri tertawa dan desakan Mei Hang otomatis kendor Akhirnya Mei Hang pucat melihat cahaya berker depan menyambar-nyambar dari sepasang lengan menteri itu Pek Liyong Kiam Chiang, tangan pedang naga putih Haha, sebenarnya bukan Pek Liyong Kiam Chiang, Nona Tetapi Pek Liyong Kiam Sud, silat pedang naga putih Yotai Jin menjawab, seruannya membuat Mei Hang menggigil dan tiba-tiba gadis ini berseru keras Dan ketika Yotai Jin merangsek maju dan berani menyambut tongkat yang tentu bakal terbacok lagi Mendadak gadis ini mengangkat kakinya dan dengan gerakan lurus ke atas dia menyambut tangan pedang lawannya Des Yotai Jin kali ini tersentak Dia melihat gerakan aneh dari kaki gadis itu Mei Hang menggerakkan kaki satunya lagi dan kembali tangan pedang Yotai Jin diterima Mei Hang tak apa-apa sementara menteri itu sendiri tergetar Kagetlah menteri ini Dan ketika Mei Hang tertawa dan sang menteri tertegun tiba-tiba Mei Hang membuang tongkatnya dan ganti-berganti mencuatkan sepasang kakinya yang naik Turun menyambar tubuh menteri itu Des-des Yotai Jin kian terdorong Sekarang dia berseru kaget melihat kehebatan lawannya ini Dengan kaki yang mencuat-cuat gadis itu seolah mendapat tambahan tenaga mujijat Yotai Jin terbelalak dan mengeluarkan suara aneh Dan ketika sepasang tangan pedangnya selalu mental bertemu sepasang kaki lawannya itu yang tiada henti bergerak naik turun Akhirnya menteri ini terdesak dan kembali mundur-mundur Tak mengenal ilmu apa yang dipergunakan gadis itu Hebat, aneh sekali Luar biasa Menteri ini berseru berulang-ulang Dia memang tak mengenal ilmu yang dipergunakan Mei Hang itu Tak tahu bahwa Mei Hang mempergunakan dua jurus sakti warisan Cupunaga Dua jurus yang bernama Siu Sien Berbeda dengan Kyok Lan yang memiliki Sing Sien Jadi Mei Hang mahir mempergunakan kaki sementara Kyok Lan mempergunakan tangan Kini menyambar dan mencuat-cuat tak dapat diduga sepasang kaki Mei Hang berganti-ganti menyambar atas dan bawah bahkan juga tengah Semua gerakannya ini terlampau cepat dan dua kali menteri Yot tertendang Sang menteri itu terhuyung dan Siulan putrinya mulai ucat Gadis ini melihat ayahnya terdesak Dan ketika Yotai Jin kebuakan dan bingung menghadapi dua kaki yang bergerak tiada henti tiba-tiba Siulan berseru agar ayahnya mencabut pedang Yah, cabut pedangmu Gabungkan dengan Sintiau Kun, silat Raja Wali Sang menteri mengangguk Pada saat itu dagunya nyaris tersambar sebuah tendangan tinggi Untung menteri ini melempar kepalanya dan kaki lawan pun lewat dengan cepat Kini sang menteri membenta dan sebatang pedang berkelebat di tangannya Pedang berwarna hijau dan memancarkan hawa dingin Dan ketika Mei Hang menyerang lagi dan menteri ini menggerakkan tangan kirinya Tiba-tiba dengan seruan pendek Yotai Jin menampar sekaligus menangkap kaki Mei Hoak Plak, Mei Hang terkejut Ia saat itu mengeluarkan jurus yang disebut kaki menopang langit Kaki menuju hidung lawan tapi Yotai Jin menangkis Sebenarnya dia hendak melanjutkan dengan tendangan samping ke telinga Jadi siap mencecar-gencar dengan sikap yang indah Tubuh hanya ditopang kaki yang lain Tapi ketika Yotai Jin tidak sekedar menangkis dan menteri itu bahkan mencengkeram kakinya Tiba-tiba dalam gebrak begitu cepat pergelangan kakinya tertangkap Diputar dan Yotai Jin menggerakkan pedangnya di tangan kanan menusuk pahanya Pedang itu pun mendasing dan tak kalah bahaya dengan cengkeraman di kaki Dan karena Mei Hang setengah tak berkutik dan lawan mengunci gerakannya Terpaksa Mei Hang membentak dan melenting setengah putaran dengan kaki yang lain menghantam pelipis menteri itu Plak Des Yotai Jin berseru memuji Dia terpaksa melepas cengkeramannya Kaki yang diputar merontak kuat dan dia tertarik Mendapat tendangan dari kaki yang lain otomatis tusukan pedangnya pun kacau Jadilah menteri ini terputar oleh sentakan Mei Hang Dan ketika ia melepas cengkeramannya dan Mei Hang melenting menghantam dengan kakinya Terpaksa menteri ini membalik dan menggerakkan siku kanan Menangkis dan terdorong tapi lawan berjungkir balik mematahkan daya tangkisannya Siku kanan tadi tidak sembarangan bergerak Melainkan menyodok jalan darah di telapak kaki Mei Hang Gadis itu terkejut dan cepat-cepat menjauhkan diri Ia merasa geringgingen Marahlah Mei Hang Dan ketika lawan mengusap keringat dan terbelalak Memandangnya tiba-tiba Mei Hang berkelebat lagi dan menyerang Mempergunakan dua kakinya itu Tapi sang menteri kini menghadapinya dengan pedang dan cengkeraman Mei Hang melengking dan menggerakkan kakinya naik turun Coba mendesak tapi kali ini ditahan Rupanya dalam beberapa jurus Tadio Taijin mulai mengenal gaya serangan Mei Hang Melihat bahwa setelah 36 gerakan gadis ini selalu mengulang serangannya pada sikap pertama Itu-itu saja dan karena itu Mei Hang seolah kehabisan bahan Gadis ini tak tahu melanjutkan apa lagi dan karena itu sekarang mudah dikenal Tertawalah menteri ini Maka ketika Mei Hang menyerangnya gencar dengan tendangan bertubi-tubi Tapi sang menteri sudah mulai hapal kemana gadis itu menyerang Akhirnya menteri ini dapat menghindar dan pedang serta cengkeramannya pun membalas Kini gebrak terakhir tadi coba diulang Dia hendak menangkap dan mencengkeram kaki gadis itu Dan karena Mei Hang terbuka kelemahannya dan menteri yang lihai itu ternyata awas benar Hingga mengetahui bahwa Mei Hang hanya memiliki dua jurus ilmu sakti saja Akhirnya menteri ini tertawa bergelap mengejek lawannya itu Haha, kau hanya memiliki ilmu tendangan yang ini-ini saja, Nona Memang hebat dan lihai kalau dapat diteruskan tapi agaknya kepandayanmu setengah matang Haha, tahu aku. Sekarang kelemahanmu sudah kulihat dan hati-hatilah Aku akan merobohkanmu dalam beberapa jurus lagi Mei Hang pucat Sekarang dia mengakui kelihayan menteri ini, matanya yang awas dan otaknya yang cerdas Kiranya tadi secara diam-diam menteri ini mengingat semua serangannya Dan karena ia memang hanya memiliki dua jurus itu-itu saja dan Harus mengulang kalau gerakan atau sikap terakhir habis Maka Mei Hang mengeluh ketika gaya serangannya dikenali Dialak dan kini menteri itu selalu coba menangkap kakinya Sekali terpegang tentu diamati kutu, memang itulah kuncinya Inilah kelemahan Mei Hang Dia hanya mempergunakan kaki sementara tangan tidak bekerja Kebalikan dengan Kyok Lan yang mahir mempergunakan tangan tapi kakinya tidak bekerja Ilmu yang diwarisi masing-masing gadis itu memang setengah bagian Baru lengkap dan tak terkalahkan kalau masing-masing bersatu Orang paling hebat pun barangkali tak sanggup mengalahkan dua gadis itu bila mereka maju bersama Dan karena kelemahan Mei Hang terletak pada tangannya Karena hanya kaki saja yang bergerak menyerang Karena jurus Yusin memang hanya mengajarkan begitu Akhirnya Mei Hang tersentak ketika sang menteri mulai menotok atau mencengkeram kakinya Pedang bergerak ke arah pundak dan justeru ke daerah yang tidak hidup itu Sang menteri mendesak Mei Hang kacau dan akhirnya memaki Dan ketika satu tendangannya mengenai angin dan Yotai Jin membabat pundaknya Tiba-tiba bajunya robek dan untuk pertama kali Mei Hang mengeluh Brad Menteri Yot tertawa Dia maju lagi menyerang lawan Mei Hang menggerakkan kaki tapi sang menteri siap menangkap Terpaksa Mei Hang menarik dan mengganti serangan lain Tak boleh kakinya disentuh tangan menteri itu Dan karena hal ini jelas tidak menguntungkan Mei Hang dan gadis itu terdesak Akhirnya kembali satu tekaman pedang mengenai pangkal lengannya Krat Mei Hang terluka Lukanya kecil, tapi ini cukup menciutkan nyali Yotai Jin mengenal kelemahannya dan pedang terus menyambar bagian atas Bagian bawah, kaki, selalu dihadang menteri itu dengan cengkeraman atau totokan Gentarlah Mei Hang Dan karena itu bisa merugikan diri sendiri dan Mei Hang merasa da'akan roboh menghadapi menteri yang liai ini Tiba-tiba menteri itu mengeluarkan bentakan keras sebelum Mei Hang berpikir untuk melarikan diri Nona, sekarang kau menyerah Awas sang menteri bergerak cepat, pedang dimasukkan dan tiba-tiba kedua tangannya meledak nyaring Sebuah cahaya berkelebat bagai api, menyambar Mei Hang Mei Hang terkejut karena sinar berhawa panas menyambar mukani, tak ada waktu mengelak Dan karena dia harus menangkis dan kaki kanannya diangkat untuk menyambut pukulan itu Tiba-tiba Mei Hang menjerit dan roboh terguling-guling Aduh, ces Mei Hang serasa dibakar, celananya hangus dan seketika berlubang Gadis ini menjerit karena ia betul-betul kesakitan, tentu saja harus menjauhkan diri dan bergulingan menjauhi menteri itu Yotai Jin mengeluarkan pukulan berapi Tapi ketika ia melompat bangun dan menggigil mengeluarkan keringat dingin Tau-tau sang menteri sudah ada di sampingnya menotok pundak, tertawa Nona, robohlah, beluk dan Mei Hang yang roboh kembali ditotok menteri itu Akhirnya mengeluh dan tidak dapat melawan lagi Ditangkap dan sang menteri mengusap keringatnya didahi Pertempuran tadi cukup melelahkan dan Mei Hang dipuji Kalau gadis itu tidak setengah matang kepandainya tentu tak dapat dia merobohkan gadis Hang ini Yotai Jin memanggil puterinya mendekat, menyuruh Siu Lan membawa Mei Hang ke gedungnya Dan ketika istana tenang kembali dan pengawal disuruh pergi Maka Mei Hang menjadi tawanan dan menteri Yoh ingin mengorek beberapa keterangan dari mulut gadis ini Sambil menunggu kedatangan Yonaga, Suhengnya, yang kebetulan keluar Oh, nah, sekarang sebut keperluanmu yang sebenarnya datang di Megada, Nona Apa maksudmu kemari dan kenapa kau membuat tonar? Aku sudah bilang ingin menjadi kepala pengawal Aku datang untuk menantang menteri Yonaga Aku tidak percaya, begitu menteri Yoh tersenyum Pasti ada yang lain dan untuk itu kau datang Hektometer, maksudmu? Kau utusan Hu Tai Jin, menteri Hu Kang Erh Mei Hang terbelalak Untuk apa? Kenapa kau menduga begitu? Yoh Tai Jin tiba-tiba menyelidik tajam Nona, kau adalah gadis Han Antara bangsa Han dengan bangsa kami belum ada hubungan Aku menduga kau datang untuk menyelidik di sini atas suruhan menteri itu Dengan lain kata, kau menjadi metu-meta Hehit Mei Hang tiba-tiba tertawa Aku geli mendengar kata-katamu, Tai Jin Meta-meta? Aku seorang anggota pengemis menjadi metu-meta? Lalu apa perlunya? Aku memang mengenal menteri Hu Kang, Tai Jin Tapi aku datang bukan atas suruhannya Melainkan benar-benar atas kehendaku pribadi yang ingin datang ke Sim Bohong, kau dusta Menteri ini tetap curiga Aku tak percaya kata-katamu, Nona Kau mencurigakan dan terus terang aku tak akan melepasmu kalau tidak mengaku Kiranya, menteri ini sebagai seorang pejabat merasa khawatir kalau keselundupan spion Maklum, Yotai Jin adalah pembantu dekat raja dan tentu saja dia harus menjaga keselamatan negara Mei Hang tak menduga dan tentu saja tak mengerti semuanya itu Sebenarnya dia datang karena dua hal Satu, ingin menjauhi Bun HWI agar pemuda itu bebas menentukan pilihan jodohnya Dan dua, dia tertarik mendengar tentang negeri kecil ini Berkumpulnya tokoh-tokoh dalam kitab empat pendekar Mei Hang telah membaca kitab yang diberikan Bun HWI Dan karena itu ia tertarik Ingin bertemu dan mengenal langsung keturunan dari tokoh-tokoh dalam kitab empat pendekar itu Tak dinyana kedatangannya justru dicurigai sebagai matumata Mei Hang terkejut, tapi juga tiba-tiba geli Dan ketika Sang Menteri memandang Tajam dan Siulan saat itu masuk ke dalam kamar tiba-tiba gadis ini berseru Tai Jin, dugaanmu tak masuk akal Bangsa Han dengan negeri ini tak memiliki permusuhan Lalu apa gunanya Menteri Hu mengutus aku untuk menyelidik di sini? Aku datang karena atas kemauanku sendiri, Tai Jin Kau boleh percaya atau tidak? Tapi, terus terang ku tambahkan bahwa aku ingin melihat secara langsung keturunan dari empat orang-orang gagah itu Maksudmu? Aku mendengar cerita tentang pendekar-pendekar sakti Yo Shokun dan Hon Bo, juga dua adiknya Aku datang untuk melihat keturunannya sekaligus menjajal ilmu mereka Bukankah pukulan yang kau pergunakan tadi adalah Wee Leong Sin Kang? Eh, Yo Tai Jin terkejut Kau tahu Hai Hik, aku tahu karena aku telah membaca kisah keluarga kalian, Tai Jin Karena itu aku datang dan ingin melihat secara langsung Menteri ini tertegun Nona, katanya sedikit ditahan Kau aneh dan luar biasa Kalau begitu dari mana kau membacanya dari sebuah kitab tebal? Bersampul kulit kambing warna hitam ya? Mei Hang melengak Kau tahu, Tai Jin Tentu saja, Menteri itu tiba-tiba terkejut Itu warisan keluarga kami, Nona Sebuah pusaka yang hilang bersama peta peninggalan ilmu silat Hektometer, mana kitab itu sekarang dan di mana kau sembunyikan? Mei Hang tercekat Tiba-tiba dia melihat romen muka menteri ini merah Matanya bersinar-sinar dan menteri itu tampak marah Tapi karena Mei Hang tak membawa kitab itu dan dia meminjamnya dari Bun HWI Maka Mei Hang menjawab datar Aku tak menyimpan kitab itu, Tai Jin Yang memiliki adalah temanku, aku hanya meminjam Siapa? Mei Hang meragu Seorang pangeran, jawabnya tak terus terang Dialah yang menyimpan itu dan aku juga heran kenapa kitab yang bersifat pribadi keluarga itu ada di tangannya Hektometer, kau harus memberitahu kami siapa pangeran ini, Nona Namanya dia dia pangeran Teng, Mei Hang melindungi Bun HWI, tak mau menyebut Terus terang Ada apakah kau ingin tahu benar, Tai Jin? Apakah kau hendak merampasnya? Yo Tai Jin mengangguk Tentu saja, itu kitab nenek moyang kami, Nona Masa harus jatuh di tangan orang lain? Apakah kau telah membacanya habis? Dan apa yang kau ketahui tentang kami? Aku membacanya sebagian saja, tidak habis Dan aku kagum pada dua pendekar utama Yosho Kun dan Honbo Eh, ada apa kau menanya semuanya ini, Tai Jin? Bukankah kau dapat membunuhku kalau suka? Aku tak perlu ditanya macam-macam karena aku tak takut meskipun kau menawanku Nah, jangan kompres aku dengan pertanyaan lain lagi dan bebaskan aku atau kau mengurungku selamakah suka Mei Hang tak mau bicara lagi, betapapun mulai merasa bahwa Yo Tai Jin mau mengoreknya dalam beberapa keterangan, merasa cukup dan tak perlu menteri itu menanya lagi Mei Hang bersikap angkuh dan Yo Tai Jin terbelalak Dan ketika gadis itu tak mau bicara lagi dan menteri ini mengerutkan kening Maka putrinya, Si Ulan, maju dengan marah Yah, gadis ini tak bicara jujur Dia menyembunyikan sebagian ceritanya Lebih baik panggil dan tunggu paman Yonaga dan biar diputuskan di situ Benar, menteri ini mengangkuk-angkuk Aku juga tak puas atas jawabannya, Si Ulan Kita harus menyelidiki dan membuktikan omongannya itu Sekarang malah terungkap bahwa kita pribadi peninggalan nenekmu yang kita pernah ada di tangan gadis ini Itu harus diambil dan kita miliki Biarlah kau jaga dia dan aku akan bicara dengan pamanmu yang lain Si Ulan mengangkuk Ayahnya keluar, kini gadis itu tinggal berdua bersama Mei Hang Dan ketika mereka bertemu pandang dan Mei Hang tersenyum Tiba-tiba gadis ini berkata, Si Ulan, kau cantik Kalau kau memiliki Wee Leong Sin Kang atau kepandaian setingkat ayahmu tentu kau tak dapat kukalahkan Hektometer, berapa orang saudarsamu di sini? Si Ulan mendengus Kau tawanan, gadis siluman Yang berhak bertanya adalah aku, bukan kau Kalau kau mau merayu atau menipu aku agar lolos maka jangan harap Huh, ayah terlalu lunak kepadamu Kalau aku tentu sudah kubunuh dan habis perkara Kenapa tidak kau lakukan Mei Hang tersenyum? Kau dapat melakukan itu kalau kau suka, Si Ulan Dan jangan kira aku akan lolos dari sini Meskipun bebas aku masih tak mau meninggalkan Magada dan ingin meneruskan niatku Si Ulan terbelalak Niat apa menjadi kepala pengawal? Huh dan Si Ulan yang kagum tapi juga mendongkol Akhirnya melempar kerling sinis Gadis siluman, jangan harap kau diterima Kalau ayah melapor ini pada Paman Yonaga dan kau diketahui tentu kau dibunuh Sudahlah, jangan congkak atau sombong Malam itu Mei Hang dibiarkan sendiri Hari-hari lewat seperti biasa, Mei Hang tak tahu apa yang terjadi di luar Tapi ketika suatu malam dia merenung sendiri di kamar mendadak seorang pemuda muncul SST, jangan berisik Aku mau menolongmu keluar Mei Hang terkejut Kau siapa? Jangan banyak bertanya, Nona Ayo ikuti aku Mei Hang bangkit berdiri Pemuda itu telah membuka pintu kamar dan tampak tergesa-gesa Mei Hang mengangguk dan tertarik Dan ketika si pemuda menyambar lengannya dan mengajaknya melompat Akhirnya Mei Hang lolos di bawah keluar Melihat keadaan sekitar rumah itu sunyi dan beberapa pengawal menggelepak di sana-sini Mereka rupanya tertotok dan pemuda itu tidak banyak bicara Dan ketika mereka melompati tembok tinggi dan dengan ringan pemuda itu melayang lewat Maka Mei Hang mengikuti dan tak lama kemudian bebas Benar-benar bebas dan pemuda itu Mengajaknya berlari cepat ke timur Di situ mereka mendekati hutan dan masuk Dan ketika pemuda itu berhenti mengusap keringatnya dengan muka gemetar Maka dia berkata Selamat, kau selamat Hektometer Mei Hang kini memperhatikan pemuda itu Seorang pemuda tampan dengan mati yang aneh Suka mengedip Kau siapa, sobat? Kenapa melarikan aku? Musuh keluarga yuk itukah? Ah, aku Giam Hing, Nona Kau gadis bernama Mei Hang, bukan? Aku orang si Giam, datang karena ingin menyelamatkanmu dan melepasmu dari tawanan Mei Hang terbelalak Giam Hing? Ya, kau belum mendengar namaku, bukan? Nah, aku simpati melihat keberanianmu, Nona Dan terus terang aku jatuh cinta Apa Mei Hang tiba-tiba semirat merah? Cinta Kau bicara tentang cinta ya ya Aku merasa jatuh cinta kepadamu, Nona Aku telah mendengar sepak Terjangmu dan kagum Kau lebih hebat dan cantik daripada siuluan lalu Tidak melepaskan pegangannya pemuda ini menggigil Bertanya memandang Mei Hang Kau menerima cintaku, Nona Kau tahu membalas budiku, bukan? Kau ada hubungan apa dengan Giam Tai Jin atau Giam Lun? Mei Hang bertanya, tidak menggulberis Bahkan membelalakan matanya kian lebar Apakah kau anaknya? Ya Giam Hing mengangguk Girang Kau ternyata tahu, Nona Kalau begitu kita sudah saling kenal Namun, Mei Hang yang tiba-tiba bersikap dingin mendadak mengejek Giam Hing, kiranya kau pun keponakan Yosukie Kalau begitu tentu perbuatanmu ini pura-pura dan omong kosoak Aku ingin kembali dan tak mau bebas Eh Giam Hing terkejut Kau mau kembali, Nona? Kau mau menyianyiakan hasil pertolonganku ini? Hektometer Mei Hang mendengus Melihat sinar mati si pemuda yang berminyak Aku tak peduli itu, Giam Hing Pokoknya aku ingin kembali Dan sesungguhnya aku tak ingin meninggalkan negeri ini Dan Mei Hang yang melompat dan meninggalkan pemuda itu Tiba-tiba memutar tubuhnya dan benar saja kembali ke kota Hei, tunggu Giam Hing marah Kau gila, Nona Kau tidak waras Namun Mei Hang yang tidak peduli dan meneruskan larinya Tiba-tiba mengerahkan ginkang dan mempergunakan ilmu lari cepatnya Dikejar dan Giam Hing memanggil berulang-ulang Pemuda ini mendongkol dan Tian marah Dan ketika Mei Hang betul-betul tidak menggubris dan dia khawatir Tiba-tiba Giam Hing menimpuk sebuah senjata rahasia dan berseru keras Plak Mei Hang menangkis Seketika berhenti dan berapi-api Memandang pemuda itu Giam Hing terbelalak dan otomatis berhenti pula Dan ketika anak muda itu saling pandang dan Mei Hang gusar Maka Mei Hang membentak Giam Hing Apa maumu menghalang lariku? Apa perdulimu kalau aku kembali? Kau mau coba-coba? Mengajak berkelai? Haha Giam Hing terbahak Marah tapi juga tertarik Kau sombong, Mei Hang Ditolong tapi malah bikin susah Ha, aku melarangmu kembali Kalau kau nekat tentu saja aku akan merobohkanmu Dan biar kulihat sampai di mana kelihayanmu yang ku dengar itu Wuut Mei Hang yang marah dan melengking tinggi tiba-tiba membentak Maju berkelebat dan dua tangannya sudah memegang potongan kayu Tadi dalam perjalanan ia menyambar sebatang dahan dan mematahkannya Tongkatnya sudah tak ada ketika dia bertempur melawan Wu Tai Jeng itu Dan begitu Mei Hang membentak dan mengayun senjatanya ini Maka tongkat sederhana di tangan gadis itu menyambar dan bergerak ke bahu pemuda itu Plik Giam Hing menangkis, terdorong tapi tertawa dan Mei Hang sudah menerjang lagi Dalam tangkisan tadi ia merasakan tenaga yang cukup kuat dari lawannya Mei Hang tak takut dan menggerakkan tongkatnya lagi Dan ketika Giam Hing mengelak dan terpaksa berlompatan menghindari serangan itu Maka pemuda ini memuji dengan muka berseri-seri Bagus, hebat, indah, Mei Hang, tapi kau tak dapat mengalahkan aku Plik dan Giam Hing yang kembali menangkis dan mementalkan tongkat lawan Akhirnya berseru keras mainkan silat Raja Wali yang mirip dipunyai Yotai Jin Ilmu silat Sin Tiaukun dan segera Mei Hang mengenal permainan itu Dia mendengus dan mempercepat serangan tongkatnya Mainkan Huliong Sin Tung Hoat dan Giam Hing mengelak ke sana kemari Beberapa jurus mereka bertempur belum juga Mei Hang dapat mengalahkan lawannya Dan ketika Mei Hoat penasaran dan marah memekik nyaring Akhirnya Giam Hing mematahkan sepotong dahan dan berkata Nah, aku juga mempunyai silat tongkat, Mei Hang Coba lihat dan kita adu Keraak tongkat di tangan Mei Hang tiba-tiba ditangkis tongkat di tangan Giam Hing Patah dan Giam Hing tertawa ketika melihat keterkejutan Mei Hang Gadis itu berseru kaget karena lawan tiba-tiba menjadi liai Secara cerdik dan licin Giam Hing menumpangi tongkatnya hingga menang posisi Dia tertekan dan tongkat pun patah Dan ketika Mei Hang terbelalak dan marah berkelit mundur mendadak Giam Hing megal-megol dan sudah menyerangnya dengan silat tongkat yang aneh Haha, lihat ini, Nona Mana yang lebih liai antara silat tongkatmu dan tongkatku? Mei Hang terkesiap Giam Hing sebentar saja mendesaknya Dia mundur-mundur dan bingung Silat tongkat yang dimainkan lawannya itu luar biasa Kadang menyerang tapi juga kadang memukul diri sendiri Dua kali Giam Hing menghantam kepalanya dengan tongkat di tangannya itu Tapi tongkat tiba-tiba mental ke depan, menyambar dirinya dan sudah menotok dahinya Sedikit Mei Hang terlambat tentu dia terpukul dan terpelanting Gila Dan ketika Giam Hing juga menari-nari dan tongkat bergerak membingungkan dengan memukul-mukul tanah pula Akhirnya Mei Hang teringat silat warisan Giam Ho Yanel luar biasa Yang diketahuinya dari kitab empat pendekar itu Kau atung jing liong sin tung ho at, silat seribu naga tongkat gila Eh pemuda itu terbelalak Kau tahu, nona? Tentu, itu warisan kakek buyutmu pertama, Giam Hing Si bejat Giam Ho Ah dan Giam Hing yang tersentak dan marah mendengar itu tiba-tiba Berkelebat dan membentak Mei Hang, nama leluhurku tak boleh kau makiut Siut dan tongkat yang menyambar dan nyaris menghantam Mei Hang tiba-tiba Dikelit dan lewat di sisi tubuhnya, Mei Hang membalas tapi pemuda itu meliuk Dan ketika Mei Hang didesak dan bertubi-tubi mendapat serangan membingungkan Akhirnya tongkat yang tinggal sepotong di tangannya hancur bertemu tongkat lawan Ketika menangkis Krek Mei Hang membuang sisa senjatanya itu Giam Hing tertawa bergelak menyerang lagi Mei Hang pucat dan merunduk Tongkat di tangan lawan lewat di atas kepalanya tapi tiba-tiba menukik Dengan gerak luar biasa dan lihai Giam Hing melakukan jurus aneh Dan karena Mei Hang menunduk dan tidak menduga serangan itu maka punggungnya terhajar Buk Mei Hang terpelanting Untuk pertama kalinya dia dihajar tongkat Dia yang memiliki tongkat lihai masih kalah dibanding pemuda ini Koatung Jing Leong Sin Tung Hoat masih lebih lihai dibanding silat tongkatnya sendiri Hui Leong Sin Tung Hoat Dan ketika Mei Hang terguling-guling dan satu-dua menerima hajaran tongkat Akhirnya Mei Hang diketawai pemuda itu yang terbahak-bahak geli Haha, kau roboh, Mei Hang Kau kalah Mei Hang menggigit bibir Dia dijepit dan dikelilingi tongkat Diri sendiri sudah tidak bersenjata tapi Mei Hang tak menyerah Lawan hendak merobohkannya dan dia akan bertahan sekuat tenaga Dan ketika lawan mengejek dan mengira dia tak mempunyai andalan lagi Tiba-tiba gadis ini membentak mengeluarkan dua jurus saktinya Tendangan Siu Sien Giam Hing, jangan sombong Aku masih belum roboh Des dan tongkat yang terpental bertemu kaki Mei Hang Tiba-tiba disusul gerakan kaki lain yang mencuat menyambar dagu pemuda itu Cepat dan mengejutkan dan Giam Hing berseru kaget Dia harus melempar kepala agar dagu tidak tercium tendangan Tapi Mei Hang yang mengejar dan ganti-berganti menggerakan kaki satunya Akhirnya mencium juga tubuh pemuda itu Dek des Giam Hing berteriak Tongkatnya lepas dari tangan Apa yang dilakukan Mei Hang ini merupakan perubahan tiba-tiba dan Giam Hing tak menyangka Dia terpental dan terguling-guling Dan ketika pemuda itu berseru keras dan bengong melompat bangun tau-tau sebuah sambaran kaki mengenai bahunya lagi ketika Mei Hang berkelebat Des! Sinar-sinar memandang Giam Hing Dan sementara Mei Hang menghentikan serangannya dan Giam Hing melompat bangun maka menteri itu menatap keduanya dengan metu tajam Siapa yang melepaskan gadis ini? Ah, dia lolos, paman Ku kejar dan sampai di sini Aku, aku Jangan bohong siulan membentak Kau melepaskan gadis ini, Giam Hing Kau dusa dan kurang ajar Kau berani mengganggu di rumahku hait Dan siulan yang mau menerjang melengking tinggi tiba-tiba ditahan ayahnya yang berseru nyaring Siulan, tunggu dan Yotaijin yang menyambar puterinya meredakan kemarahan lalu menatap pemuda itu Giam Hing, ayahmu memanggil Silahkan pulang dan biarku urus gadis ini Baik, dan Giam Hing yang ngeloyor pergi sambil menyeringai tiba-tiba meninggalkan Mei Hang berkelebat lenyap Nah, menteri yo menghadapi gadis itu Suhengku Yonaga telah kembali Nona Mari menghadap dan jangan coba-coba lari Kami telah memutuskan sesuatu untukmu Mei Hang berdebar Menteri Yonaga ada? Ya, dia menunggu Ku harap kau tidak melarikan diri dan tetap baik-baik Hektometer Mei Hang tertawa Aku tak ada niatan keluar dari negeri ini, Taijin Kalau kalian mengusir justeru aku akan lebih lama tinggal Baiklah, mari temukan aku dengan Suhengmu dan biar kulihat orangnya Yo Taijin memberi tanda Siulan disuruh berjalan duluan Mei Hang di tengah Dan ketika menteri itu di belakang dan hati-hati namun waspada menteri itu mengawal Mei Hang Akhirnya mereka bertiga meninggalkan hutan dan menuju kota raja Di tengah jalan ditanya apa yang terjadi namun Mei Hang tertawa acuh Dia tak memberitahu Giam Hing yang membebaskan dirinya Mei Hang menganggap Yo Taijin tahu Dan ketika gadis itu tak menjawab dan Mei Hang mengenal lagi seorang keturunan empat pendekar itu Maka Yo Taijin mendoat kol dan akhirnya tiba di istana Di mana malam itu dia langsung membawa Mei Hang ke gedung Suhengnya Menteri Yonaga Mempertemukan gadis ini dengan menteri pertahanan dan segera Mei Hang tertegun Yonaga ternyata laki-laki yang ramah, senyum dan wajah yang bersinar-sinar dari menteri itu seolah tak menunjukkan kegarangannya Heran Mei Hang Tapi ketika dia dicoba menteri itu dan roboh dalam beberapa jurus maka Mei Hang kaget bukan main Haha, lumayan Ilmu silatnya baik, sayang setengah matang Begitu Mei Hang mendapat pujian Dia melihat menteri ini bicara perlahan dengan Yosukie Keduanya memandangnya dan Yosukie mengangguk-angguk Dan ketika malam itu Mei Hang ditanya apa keperluannya dan benarkah dia ingin menjadi kepala pengawal Maka aneh bin ajaib Mei Hang diterima Boleh, kau menjadi saja pembantuku Tak apa, hari ini juga kuangkatkah sebagai kepala pengawal dan lindungi keamanan di sini Ah, Mei Hang mengerutkan kening Aku ingin di istana, Tai Jin, maksudku melindungi Sri Baginda Hektometer, yang dekat dengan rajahannya aku dan saudara-saudaraku, Nona Kepandayanmu belum cukup untuk melakukan itu Kau tinggal di gedungku atau tidak sama sekali? Mei Hang mendesah Dia melihat sikap yang tegas di balik semua keramahan dan keceriaan menteri ini Yonaga agak lain dengan Yosukie Menteri itu tak mau dibantah dan sekali bicara berarti sebuah keputusan Tak dapat Mei Hang menawar lagi Dan karena tujuannya tercapai dan meskipun kecewa dia juga menyadari kedudukannya Akhirnya sejak hari itu Mei Hang berada di tempat menteri ini Mulai akrab dan bergaul pula dengan yang lain-lain, termasuk Shuluan Gadis puteri Yosukie itu mulai baik Dan karena mereka sama-sama muda dan Mei Hang hanya tua setahun dibanding Shuluan Maka kehidupan baru mulai dijalani Mei Hang di negeri kecil itu Tak merasa diam-diam segala gerak geriknya diawasi beberapa metu yang tajam Metu dari menteri Yonaga dan Yosukie, juga Giam Lun dan Hang Lok Yang merasa aneh dan curiga kepada Mei Hang yang dianggap seorang gadis asing Tapi karena Mei Hang tak menunjukkan sikap mencurigakan dan sesungguhnya gadis itu memang hanya ingin menjauhi Bun Hwe Tiba-tiba tak terasa Mei Hang malah kerasan dan senang tinggal di Magada Apalagi setelah berkenalan lagan tokoh utama yang disegani Yonaga, yakni pendekar sakti Handwa Kau boleh sering main-main kesini Han Li dan Hangga suka padamu Mei Hang girang Han Li, putri Handwa memang cocok dengannya, tampaknya lebih cocok daripada Xiu Lan Gadis itu cantik dan tinggi langsing, Mei Hang kagum Dan ketika Hangga, putra Handwa atau kakak dari Han Li sering turut bicara dan mereka cepat akrab satu sama lain Maka tiba-tiba Mei Hang kian kerasan dan betah tinggal di negeri kecil itu, sering mengadu kepandayan dan Mei Hang terkejut Dia kalah di bading Han Li, apalagi Hangga, pemuda tampan yang hampir mewarisi semua kepandayan ayahnya itu, termasuk Hwe Liong Sin Kang Mei Hang terbelalak dan mengakui keunggulan putra-putri Handwa itu, yang konon katanya masih seusap di atas menteri Yonaga Dan ketika hari demi hari dilewatkan di situ dan Mei Hang merasa cocok dengan suasana yang akrab dari keluarga utama ini mendadak semuanya Gun Chang dikejutkan oleh hadirnya Hang Beng lama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!